Shalom, selamat pagi sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Menanti-nantikan Tuhan. Diambil dari kitab Pansmos 130 ayat 5 demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firmannya. Menanti-nantikan sesuatu biasanya merupakan hal yang sangat membosankan karena penuh dengan ketidakpastian. Akan tetapi jika yang dinanti adalah kekasih hati yang sudah berjanji untuk datang seberapa lamapun kita menanti akan semangat karena kita yakin dia akan datang menemui kita. Demikian seharusnya ketika kita menantikan kedatangan Tuhan kembali kita harus bersemangat. Pemasmur begitu merindukan kehadiran Allah dan ia menggambarkannya seperti seorang penjaga yang menunggu fajar terbit seperti pengawal menanti pagi. Masmur 130 ayat 6 menunggu memang menjadi perjuangan tersendiri bagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhan saat itu. Nats yang kita baca menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang layak dinanti meski harus dibayar dengan harga yang mahal. Daud sangat menantikan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bagi para prajurit, waktu giliran jaga malam terasa panjang dan melelahkan sebab mereka harus bersiaga untuk tidak boleh beristirahat meski mungkin fisik lelah, mata mengantuk, bahkan menggigil karena dinginnya malam. Tetapi penjaga menjalannya dengan semangat dan sukacita karena mereka yakin bahwa giliran jaga akan berakhir tak kalah fajar mereka, akan ada penjaga lain yang menggantikan posisi mereka. Adakah hidup kita juga selalu dalam sikap siap menanti-nanti Tuhan? Kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Penantian adalah bagian dari iman percaya kita kepada Kristus. Namun penantian kita bukanlah sebuah penantian pasif. Hanya menunggu hari itu tiba. Penantian kita haruslah penantian yang aktif, penantian yang dijalani dengan penuh pengharapan. Masa penantian itu kita isi dengan mengerjakan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya berbuat baik kepada sesama, memperjuangkan kebenaran, dan keadilan, bekerja dengan etos kerja yang baik. Sehingga ketika ia kembali, ia mendapati kita sebagai hamba yang setia. Kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dalam Yesaya 40.31 tertulis, Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Pergumulan berat yang kita alami seringkali membuat kita lemah, baik secara roh maupun secara tubuh. Tapi kekuatan yang baru akan diberikan Tuhan ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Ada pun kekuatan yang Tuhan berikan, itu tak terbatas dan tak terjangkau oleh pikiran kita. Sebab bagi Dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesos 3.20 Secara manusia kita tidak kuat, tapi saat kita memandang dan berserah penuh kepada Tuhan, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat dan tekun menantikan Dia. Teruslah menanti-nantikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Karena Dia yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Seberat apapun pergumulanmu, nantikanlah Tuhan. Dia akan menjawab dan mendengarkan setiap doa-doamu dikala. Kita menantikan Dia. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surkawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami percaya, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami ketika kami menanti-nantikan Engkau. Dan kekuatan baru itu Engkau berikan bagi kami. Dalam menjalani sepanjang hari ini, biarlah kami terus menantikan Engkau dan berharap kepadamu sehingga kekuatan baru itu kami dapatkan ketika kami menjalani dan mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jadilah menjadi sahabat sejati bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.